Halo guys, kembali lagi bersama kami di Fans Anime. Di video sebelumnya, kami sudah membahas mengenai kisah Uzumaki Nagato. Dan sesuai janji kali ini, kami akan membahas kisah Ziasu Hitam, yang tentunya tidak kalah menarik dari kisah Uzumaki Nagato. Tetapi sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kami ini, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan jangan lupa untuk tekan tombol loncengnya juga ya guys. Oke, kita langsung saja masuk ke videonya. Ziasu Hitam Ziasu Hitam diciptakan atau dilahirkan oleh Kaguya Osusuki, yaitu sesaat sebelum dia disegel sebagai ekor sepuluh oleh putranya yaitu yang bernama Hagoromo dan juga Hamura. Ziasu Hitam melihat ibunya yang tersegel, yang kemudian ia lantas berjanji akan menghidupkan kembali ibunya suatu saat nanti. Ketika Hagoromo kemudian memilih putra bungsunya yaitu yang bernama Asura Osusuki. Sebagai pemimpin baru ninsu, Ziasu Hitam menggoda putra sulungnya yaitu yang bernama Indra Osusuki, yaitu untuk berperang melawan dengan adiknya tersebut. Dia memutuskan bahwa keturunan Indra, yaitu yang bernama Clan Uchiha, akan menjadi pemain utama sejarah Shinobi yang dia ciptakan. Dan juga memodifikasi prasasi Hagoromo yang mengklaim bahwa Sukuyomi tak terbatas adalah keselamatan bagi Uchiha. Selama berabad-abad lamanya, ia memantipulasi nekarasi dua bersaudara tersebut, yaitu dalam upaya agar salah satunya membangkitkan nenegan dan juga mencatatkan banyak perisiwa Kaguya. Namun pada akhirnya, Indra Osusuki gagal memenuhi keinginan Ziasu Hitam, yaitu untuk membangkitkan Kaguya. Oleh karena itu, ia memutuskan, yaitu untuk mencari orang yang pas untuk memenuhi rencananya tersebut. Dan sampailah pada era Madara dan juga Hashirama. Ziasu Hitam memutuskan, yaitu untuk memilih Madara kepada rencana yang telah dibuatnya. Madara terpancing dengan tulisan di Monime Batu Uchiha yang telah dibuat oleh Ziasu Hitam, yang berisikan bahwa kedamaian dunia Shinobi hanya disederai melalui Mugensu Kuyomi atau Rencana Mata Bulan. Akhirnya Madara memutuskan, yaitu untuk mencari cara untuk mendapatkan nenegan, yaitu dengan mendapatkan sel Hashirama. Yang artinya, ia harus bertarung menghadapi Hashirama tersebut. Madara dikalahkan Hashirama pada saat pertarungan yang sangatlah hebat. Namun, ia hidup kembali dan juga bersembunyi akibat mata Izanagi-nya dan juga menghasilkan dirinya di suatu tempat yang sangatlah terpencil. Ketika Madara telah tampaknya membuat Ziasu Putih dan juga yang lainnya, yang sebenarnya Ziasu Hitam menarik manusia yang berubah dari Sokoyomi yang tidak terbatas, yaitu milik Kaguya yang keluar dari patung iblis dari jalan luarnya. Ketika Madara berada di ambang kematian, ia percaya bahwa ia telah menciptakan Ziasu Hitam berdasarkan kehendaknya menjadi setengah dari Ziasu Putih dan juga Ziasu lengkap adalah sebagian dari klonnya. Ziasu kemudian menyertai Obito Uchiha, yaitu untuk pergi ke Megakure untuk mencari Nagato, yang secara tidak sadar telah diberikan Madara Renegan saat masih seorang anak dan juga melihat Obito memperkenalkan dirinya sebagai Madara Uchiha. Rencana Ziasu Hitam berjalan dengan sangatlah baik, di mana ia kemudian sotak membentuk Akatsuki dan juga rencana matabulannya terlihat seakan-akan berhasil, sampailah pada perang dunia ninja yang keempat. Madara dibangkitkan oleh Kabuto pada saat ini. Kemudian Obito dan juga Ziasu Hitam bertarung dengan semua seluruh Shinobi. Sampai pada suatu titik, Madara benar-benar hidup kembali dan juga ia sudah memiliki Renegan dan juga menjadi Jinchuriki Jubi. Dan pada saat itu, Ziasu Hitam dengan cepatnya menusuk Madara dari arah belakangnya. Madara sangatlah terkejut, yaitu dengan kejadian yang tidak terduga ini. Dan juga Ziasu Hitam mengatakan kepada Madara, bahwa semua ini hanyalah rencananya untuk membangkitkan Kaguya. Akibat Madara telah memiliki Renegan dan juga sudah menjadi Jinchuriki Jubi, ia kemudian berubah menjadi Kaguya, sang leluhur dari semua cakra. Rencana Ziasu Hitam berhasil untuk membangkitkan Kaguya dan juga pada saat itu ia bertarung dengan Naruto dan juga kawan-kawannya. Namun pada akhirnya, Naruto dan kawan-kawan berhasil mengalahkan Ziasu Hitam dan juga Kaguya. Berkat bantuan dari putra Kaguya, yaitu Hagoromo atau yang lebih dikenal dengan Rikodo Senin. Kaguya kembali tersegal seperti dahulu kalah bersama dengan Ziasu Hitam. Dan membuat dunia Shinobi menjadi damai kembali dan juga terselamatkan untuk selama-lamanya. Terima kasih telah menonton!